Halo, selamat malam. Jadi media lagi remeh banget ngebahas masalah Vizi. Di salah satu videonya, Vizi mengucapkan sebuah kalimat yang menyakiti hatinya Upinipin. Nggak cuma hatinya Upinipin, tapi hatinya semua yatim piatu yang pernah ada. Jadi, buat yang belum tahu aksi di videonya seperti apa, akan saya putarkan videonya. Nah, aksi ini yang bikin para netizen ini murka. Banyak banget yang marah atas tindakannya Vizi ini. Kita ulang ya videonya dan kita perlambat. Mestilah, syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Oke, kita perlambat. Tak adalah syurga. Nah, ini mungkin si Vizi nggak sengaja untuk ngomong kayak gitu ya. Cuma ya, kasian banget sih. Sedih banget. Nah, karena aksinya tadi ini, Vizi ini banyak mendapatkan hujatan dari para netizen. Ini seperti contohnya yang kayak gini. Kagak ada otak lu. Mulutnya kayak nggak ada agama. Waduh. Namanya doang Muhammad Al-Havisi. Sifat kayak dajjal. Waduh, netizen marah banget. Nggak cuma ramai di Instagram aja, tapi juga ramai di Twitter. Nah, salah satunya adalah dari Boy Chandra. Ngerti banget perasaan Upin dan Ipin. Saat mendengar ucapan Vizi, memang begitu kadang teman sendiri nggak bisa menjaga perasaanmu. Dalem banget. Nah, setelah ramai banyak banget netizen yang mengecam atas tindakan Vizi. Vizi melakukan klarifikasi di Twitter. Saya bacain ya. Saya Vizi, ini klarifikasi saya atas masalah saya dan Upin Ipin. Saya nak minta maaf ke orang-orang Indo atas masalah saya yang buat kebisingan kat daerah kamu. Sebelumnya saya nak kenalkan Ehsan, kawan baik saya yang pinjamkan tablet ini. Jadi, Vizi klarifikasi di Twitter pakai tabletnya Ehsan. Pinjam. Sebenarnya, saya berbicara macam itu karena saya budak yang jujur. Ibu saya cakep bahwasannya. Kita kini jadi budak yang jujur. Tapi karena saya budak yang baik, jadi saya nak minta maaf atas perkataan saya, terutama katu Pin Ipin yang udah buat sedih korang. Saya mengaku menyesal sangatlah cakep macam itu. Dan untuk main saya nak ucapkan terima kasih karena telah mengingatkan saya atas perkataan saya yang macam itu. Sekali lagi, saya atas nama Vizi yang udah bercakep yang tak betul Kak Umpin dan Ipin. Dengan tweet ini, saya meminta maaf dengan satu lusati saya. Terima kasih untuk semuanya yang telah memaafkan saya. Selamat hari raya semua. Jadi pas banget sama momen lebaran, kita sama kudu maafin Vizi ya. Dan setelah Vizi melakukan klarifikasi di Twitter, Vizi diundang oleh Master Deddy Korbuser untuk melakukan klarifikasi di Deddy Korbuser Podcast. Dan saat klarifikasi, si Vizi sampai nangis sih. Kita lihat videonya. Pokoknya abis kejadian ini, aku mau lebih banyak belajar. Aku mau minta maaf sama semuanya. Vizi nangis. Aku nggak tahu, aku bakal jadi kayak gini. Omongan aku bakal jadi kayak gini tuh, aku nggak tahu. Emang pure. Bener kata kalian, aku bodoh. Di video itu aku bodoh. Ngomong nggak dipikirin dulu, itu bener banget. Aku sampai sekali, nggak nolak kalian. Ngatain aku tuh nggak, karena aku tahu disitu aku salah. Jadi, seperti itulah klarifikasinya dari Vizi. Walaupun mulutnya nggak bergerak, tapi kalimatnya keluar. Dan mudah-mudahan sih setelah kejadian seperti ini, Vizi mulai memperbaiki sikapnya ya. Dan untuk kita semua, saya harap kita bisa memaafkan Vizi dengan setelus hati, karena Vizi merasa menyesal. Ya, namanya juga animasi ya. Pasti ada yang salah. Manusia juga ada salahnya, apalagi animasi. Ya, paling gitu aja. Terima kasih yang udah menonton video ini. Ada sekali videonya. Tapi terima kasih sih.